Dikatakan oleh Kepala Bidang Transportasi Daerah Kerja Mekah, Bapak Asep Subhana, ini nanti akan melayani para jemaah, calon haji. Ini ada 9 rute dan ini akan melayani seluruh jemaah. Jadi akan menyambangi, bisa disambangi oleh jemaah, dimanapun hotelnya berada di sebelah sektor itu tercover oleh bus ini. Bus ini akan beroperasi 2 kepa jam dan yuk kita lihat isinya bagaimana. Ya, itu tadi isinya. Jadi pokoknya nyaman banget lah untuk jemaah, calon haji Indonesia. Dan kita juga ingin tahu bagaimana persiapannya. Yuk kita simak penjelasan dari Kepala Bidang Transportasi Daerah Kerja Mekah, Bapak Asep Subhana. Untuk hari ini, kita akan melakukan simulasi angkutan salawat di awali di depan Yaker, menuju ship Amir. Nanti di situ ada skenario upacara sebentar. Setelah selesai upacara, yang akan dihubungi insya Allah oleh Pak Atongen. Kemudian setelah upacara, akan menuju ke wilayah Garwal. Tepatnya di Hotel Piswa. Dari situ kita akan menjumpai rute-rute yang akan dilewati dan beberapa hal ke. Nah, setelah itu bus akan kembali lagi ke ship Amir. Kemudian beberapa teman-teman akan simulasikan rute-rute yang akan menuju si Pamir dari hotel-hotel. Sementara seperti itu. Sekian dulu saya melaporkan langsung dari depan kantor daerah kerja Mekah, saya disuatu, melaporkan. Tosol itu warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax